Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semua Para nersumber yang hadir pada siang hari ini Kita bertemu lagi dalam forum yang kita sebut dengan Difable Lawyer Club Ada saya disini, Sarli Zulendra Dan kemudian Saya Despan Heriansah Ini dua teman yang memang cukup sering berkolaborasi Membahas soal isu-isu Difable atau isu-isu disabilitas Kawan-kawan pada siang hari ini kita akan bertemu dalam forum yang edisi pertama Mas Despan Kita sebut dengan Difable Lawyer Club Kenapa kemudian kita membuat forum ini Karena kita ingin menggaungkan kembali Menggaungkan lebih besar Pembahasan di ruang-ruang publik Soal isu-isu disabilitas Dan pada siang hari ini kita memulai forum yang pertama ini Edisi pertama ini Membahas soal Akomodasi yang layak Dalam proses peradilan Mas Despan bisa ceritakan Kenapa kemudian tema ini yang kita angkat pada edisi pertama Oke baik, terima kasih Mas Sarli Bapak Ibu sekalian Kalau kita mengikuti perjalanan mengenai hak sasi manusia Secara internasional ada perubahan yang cukup baik Dulu orang bicara tentang HAM itu dari aspek objeknya Hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya Maka muncul konvenan-konvenan yang berkaitan dengan itu Tapi kemudian setelah tahun 1970 sampai dengan hari ini Mulai berpindah kalau sebelumnya orang bicara tentang objek Sekarang orang bicara tentang subjeknya Ada anak, ada imigran Dan yang terpenting salah satunya adalah tentang penyandang disabilitas Bapak Ibu bagi kita negara Indonesia Isu mengenai penyandang disabilitas itu Merupakan isu yang baru lahir Bisa kita katakan begitu Karena pemerintah Indonesia sendiri Baru meratifikasi itu di tahun 2011 Melalui undang-undang nomor 19 tahun 2011 Namun demikian Sekalipun begitu secara nasional Sebenarnya kita sudah mempunyai ruang yang sangat baik Dan substantif mengenai isu defable ini Karena sudah diatur di dalam undang-undang dasar kita Di dalam konstitusi kita Pasal 28 Sudah menutup ruang untuk melakukan diskriminasi Atas nama apapun Termasuk atas dasar penyandang disabilitas Juga negara memberikan ruang untuk memberikan Afirmatif action atau dukungan yang layak Bagi penyandang disabilitas dan kerompok rentan lainnya Untuk mendapatkan hak-hak yang lebih Daripada non-disabilitas atau bukan penyandang disabilitas Itu tadi kenapa kemudian edisi pertama Defable Lawyer Club Kita mengangkat tema soal akomodasi yang layak Bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan Bapak Ibu semua Defable Lawyer Club ini diselenggarakan Oleh kawan-kawan Solidar ID Salah satu unit kerja yang ada di SIGAP Salah satu media yang ada di SIGAP Bekerjasama dengan Suara.com Makanya kemudian kolaborasi ini Pada siang hari ini mewujudkan Satu forum diskusi yang kita sebut dengan Defable Lawyer Club Dan Bang Sarli Hari ini Bapak Ibu semua Kita menghadirkan atau melihat Akomodasi yang layak itu dari dua aspek Aspek yang pertama Kita mengundang beberapa organisasi Yang bergerak pada isu defable Ada SIGAP Ada SIGAP Ada kawan-kawan Cikal Ada kawan-kawan Rika Nisa Ada teman-teman Gerkatin Ada kawan-kawan Gerkatin Lalu dari aspek struktural Kita juga menghadirkan perwakilan dari Kelembagaan Negara Ada melalui Zoom Ada Kang Maman yang kita undang Dan kan kita minta responnya Terhadap isu yang kita bahas Kita juga mengundang perwakilan dari Pengadilan Negeri Ada Kejaksaan Ada juga dari Kepulisian Polres Gunung Kidul Terus kemudian ada juga Pak Wijang Salah satu pemerhati soal Apa Desain universal Desain universal terkait dengan Aksesibilitas Selama ini beliau memang Cukup banyak mengkritisi Dan memberikan solusi Bagaimana kemudian Bangunan yang aksesibel itu seperti apa Karena salah satu bentuk akomodasi yang layak adalah sarana prasarana Kalau kita lihat ada foto yang menggambarkan desain universal atau desain aksesibel Hampir selalu di identitasnya kita melihat ada nama Pak Wijang Baik Mas Despan Kita langsung saja Mas Despan kita tanyakan kepada para nasional sumber yang cukup wah ini gitu ya Karena ya sehari-hari sering berinteraksi dengan kita juga khususnya dalam hal pendampingan kasus gitu ya Makanya kemudian kita coba tanya langsung Mas Despan Pertama kita coba tanya ke Bu Purwanti Bu Purwanti Ini adalah salah satu pendamping disabilitas Yang sehari-hari itu mendampingi kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum Kita akrab memanggilnya Mbak Epung Tapi nama lengkapnya Ibu Purwanti Selamat siang Ibu Purwanti Atau Mbak Epung yang biasa saya akrab Saya panggil seperti itu Saya mau tanyakan Mbak Soal akomodasi yang layak Bagi sebagian besar aparat penegak hukum Akomodasi yang layak ini kan masih sesuatu hal yang dianggap baru Belum banyak yang memahami Nah di sesi pertama ini Di awal ini saya akan menanyakan kepada Mbak Epung Apa sih akomodasi yang layak itu Dan seberapa penting bagi kawan-kawan di Pabel Atau kawan-kawan penyandang disabilitas Mengapa harus akomodasi yang layak Silakan Mbak Epung Terima kasih Mas Charlie dan Mas Despan Selamat siang Ibu Bapak sekalian Terima kasih sudah bergabung disini Saya ingin menyampaikan sedikit tentang akomodasi yang layak Jadi akomodasi yang layak itu Modifikasi dan penyesuaian yang tepat Dan diperlukan untuk menjamin penikmatan Atau pelaksanakan semua hak asasi manusia Dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas Berdasarkan kesetaraan Ini sesuai dengan maklumat yang ada di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Kemudian sesuai dengan turunannya PP39 tahun 2020 Tentang akomodasi yang layak Bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan Nah kenapa akomodasi yang layak Nah ini sesuai dengan definisinya Bahwa akomodasi yang layak itu modifikasi Dan penyesuaian yang tepat Yang diperlukan untuk penyandang disabilitas Dalam rangka mendapatkan haknya Jadi ini bisnya sangat individu Nah cara memahami yang sederhana begini Mungkin Bapak Ibu sekalian Hampir semuanya menggunakan kacamata Tetapi kalau kita melihat tentang akomodasi yang layak Ini adalah kemudian kacamata seperti apa yang akan kita pakai Karena pasti satu orang dengan orang yang lain berbeda Mungkin yang satunya plus Plus pun macam-macam Ada plus satu, plus dua Ada yang kombinasi plus minus Ada yang kombinasi lagi sama silinder Kemudian ada yang alergi dengan logam Jadi framenya harus plastik Atau harus ada bahan lain yang bisa digunakan Kemudian terlalu pekak dengan cahaya Sehingga lensanya harus ada warna hijau, biru, kayak begitu Nah bagi kawan-kawan disabilitas Ini akomodasi yang layak Itu disesuaikan dengan bis individunya Jadi kalau kita tarik ke dunia disabilitas Contohnya misalkan kawan-kawan tuli Tunarung Wijara Pasti butuh penterjemah Tapi kemudian penterjemah yang seperti apa Yang dia butuhkan Apakah dia menggunakan Sibi Apakah dia menggunakan Bisindo Apakah dia menggunakan bahasa bibir Atau dia menggunakan bahasa taktil Nah ini penyesuaian yang perlu diterapkan ini Karena cara dia berkomunikasi menggunakan bahasa yang sangat-sangat spesifik Kayak begitu Kemudian ketika masuk di kawan-kawan disabilitas netra Misalkan akomodasi yang layak yang seperti apa Oh ternyata kawan-kawan ini tidak bisa menggunakan huruf awas Artinya dia akan menggunakan huruf braille Atau dia tidak menggunakan huruf braille Tetapi dia menggunakan format komputer dengan JAWS misalkan Jadi bentuk surat menyuratnya harus dalam bentuk elektronik Nah ini juga penyesuaian Maka apa namanya reasonable akomodasi Ini basisnya adalah assessment Harus dilihat kebutuhan-kebutuhan per individu Begitu Makanya di dalam PP39 ada dua hal Yang masuk di dalam Di dalam sustansi di akomodasi yang layak Yang pertama adalah pelayanan Ini konsep layanannya akan seperti apa Yang kedua adalah sarana dan prasarananya Kemudian ditambahkan lagi sarana dan prasarana disini Bukan hanya sarana-prasarana ketika dia berperkara Tapi juga sarana dan prasarana di fasilitas layanan umumnya Fasilitas publiknya Ada infrastrukturnya Kemudian ada Apa namanya Ada sarana dan prasarana Di fasilitas bangunannya Kemudian kalau dia sedang berproses di peradilan Itu berhubungan dengan sarana dan prasarana Yang berhubungan dengan penanganan perkaranya Mbak Ipung Makasih jawabannya sangat baik Sangat baik Apakah tepat Mbak Ipung Kalau ada yang berpendapatan Berpendapat Bukan berpendapatan Berpendapatan Kalau akomodasi yang layak itu cukup Ya dikasih pendamping aja Yang mendampingi dia Membantu dia Memenuhi semua kebutuhannya Dan lain sebagainya Tanpa harus ada perubahan sikap Perubahan sarana-prasarana dan lain-lain Begini Kalau kita berbicara tentang Akomodasi yang layak Sesuai dengan PP39 Itu ada dua Satu itu terkait dengan layanan Kemudian yang kedua Terkait dengan sarana dan prasarana Nah sarana-prasarana ini Tentunya berhubungan dengan Fasilitas publik Infrastruktur gedungnya Transportnya Kemudian sarana dan prasarana Perlengkapan yang lain Ruang sidang Misalkan Misalkan Layanan TPS Meja informasi dan sebagainya Ini berhubungan dengan Hal-hal yang fisik Kemudian di aspek layanan Nah ini tentunya akan berhubungan dengan Hal ada dua Ada terkait dengan proses beracaranya Kemudian ada aspek-aspek non fisik yang lainnya Misalkan sikap Kemudian Kebijakan-kebijakannya Begitu Makanya di dalam PP39 Salah satu mandatnya juga Kebijakan internal Karena memang terjadi kekosongan hukum Di Indonesia yang mengantut tentang Disabilitas yang berhadapan hukum Bagaimana prosesnya Bagaimana beracaranya Kemudian Ini apa namanya Hal-hal apa yang harus dipersiapkan Begitu Nah kemudian Di dalam aspek layanan Selain terkait dengan Ini ya Apa namanya Kebijakan Kemudian SDM-nya Di sini juga Ada tiga Tiga hal Yang Yang harus masuk di dalam Proses penanganan perkara disabilitas Yang berhadapan hukum Yang pertama itu ada pendamping disabilitas Ini juga ada kriteriannya Nanti bisa dilihat di PP39 Bahwa itu harus bisa berinteraksi Dengan disabilitas Harus memahami tentang disabilitas Kayak gitu ya Kemudian Apa namanya Pendamping disabilitas ini Dia akan lebih peka terkait dengan Kebutuhan-kebutuhan disabilitasnya Seperti apa Karena Disabilitas itu sangat beragam ya Menurut Undang-undang 38 itu ada Ada empat Ada empat klaster Ada fisik Ada sensorik Ada Intelektual Ada mental Kemudian ada yang kombinasi Multi Artinya satu orang mengalami Lebih dari satu dua disabilitas Kayak gitu Nah ini harus disesuaikan Dengan itu Kemudian yang kedua Terkait dengan pendamping hukumnya Ini untuk melihat dari Aspek kedudukan perkaranya Nah ini berhubungan di layanan juga Sehingga tahu nih Arah perkaranya kemana Kemudian dia harus menjalani proses yang seperti apa Tahapannya bagaimana Kayak gitu Kemudian Ahli Nah ahli ini juga Sangat beragam yang dibutuhkan Bisa psikolog Bisa psikiater Bisa dokter Bisa ahli yang berhubungan dengan disabilitas Bergantung dengan kebutuhan Bergantung dengan kebutuhan Dan duduk kasusnya seperti apa Tidak bisa diambil Tidak bisa digeneralisasi Dan tidak bisa kemudian Oh berarti harus ada A, B, C, D Tidak Contohnya yang sederhana Misalkan nih Kesaksian seorang tunanitra Ini pasti berbenturan dengan Apa namanya Seorang saksi harus melihat Mendengar kayak gitu ya Blablabla dan sebagainya Tetapi ada Cara bagi kawan-kawan tunanitra Mengenali orang tanpa harus melihat Dengan Dengan Ini kan Ini berhubungan dengan karakteristik mereka ya Nah Mengidentifikasi Tentunya ini Orang atau Yang selama ini bergelut dengan tunanitra Itu yang bisa memberikan keterangan Bagaimana tunanitra itu Menjelaskan Atau mengenali orang Kayak gitu ya Kemudian bagaimana dia mengidentifikasi situasi Kayak gitu Nah ini Ini tentunya Ahli yang berhubungan dengan Disabilitas Ini yang Yang apa namanya Yang bisa menjelaskan itu Oke Dan ini Di Indonesia Disiplin ilmunya belum ada Oke Makasih Banyak Mbak Ibu Sama-sama Kalau kita ngobrol dengan Mbak Ibu Suatu hal yang Biasa-biasa saja Itu akan jauh lebih menarik Kalau didiskusikan dengan Mbak Ibu Dan tidak cukup 15 menit Dan tidak cukup 15 menit Butuh 4 SKS minimal Kalau lagi Mbak Ibu kami akan kembali lagi nanti Makasih Makasih Mbak Ibu Kita lanjutkan ke Ada narasumber yang lain Kita tanyakan ke kawan-kawan Cikal Eh Cikal Kawan-kawan gerkatin Gerakan untuk kesejahteraan Tunarumu Indonesia Pertanyaannya Menjadi lebih spesifik Kalau tadi Kaitannya dengan Akomodasi yang layak Secara umum Sekarang kita minta respon Dari teman-teman gerkatin Bagaimana dengan Penyandang disabilitas tuli Dalam berhadapan dengan hukum Apakah sudah diberikan Akomodasi yang memadai Atau belum Kalau sudah Atau bisa juga Apakah memang Kawan-kawan Tunarumu Membutuhkan itu Membutuhkan Akomodasi yang layak itu Dalam proses peradilan Betul Betul Bang Sarli Silahkan Silahkan Nah tapi Kalau terkait Dengan masalah Yang dihadapi Teman-teman tuli Secara umum Terutama Ketika berhadapan Dengan hukum Atau melalui Proses pengadilan Nah biasanya Memang Ada banyak hambatan Terutama adalah Hambatan komunikasi Kenapa Itu jadi hambatan Yang utama Karena ada banyak Penegak hukum Aparat penegak hukum Itu masih belum bisa Apa Memahami Atau memiliki Kepedulian terhadap Kebutuhan Teman-teman tuli Khususnya misalnya Berbicara terlalu cepat Padahal Tuli butuh Membaca gerak bibir Kayak gitu Terus kemudian Duduk berjajaran Jadi Kami kesulitan Untuk mengakses Atau melihat itu Secara visual Padahal Akan lebih mudah Jika berhadapan langsung Terus kemudian Dipanggil langsung Kayak gitu Nah itu Kadang-kadang Waktu yang Ini karena Tidak mencukupi Jadi terus Kemudian Dilakukan dengan cepat Sehingga Hambatan komunikasinya Bertambah Nah Harapannya itu Setiap kali Berhadapan dengan hukum Ada Penerjemah yang Mendampingi JPI yang mendampingi Tapi memang Kebutuhan itu Berbeda Jadi ada Kelompok umum Yang juga Punya budaya sendiri Nah Ada kadang Tidak Ketidak Sesuaian Antara budaya Umum Dengan budaya Tuli Nah biasanya Memang Pendamping Yang dibutuhkan Itu juga Akhirnya Tidak hanya Satu dari Penerjemah Yang dengar Saja Tapi juga Ada penerjemah Tuli Apalagi Kalau ternyata Tuli yang Berhadapan dengan Hukum Itu misalnya Tuli yang tidak Terbiasa Berkomunikasi Dengan Masyarakat Umum Jadi hanya Terbiasa Berkomunikasi Dengan Sesama Tuli Akhirnya Tidak Bisa Mengungkapkan Apa isi Pikirannya Terhadap Penerjemah Dengar Sebenarnya Dalam pikiran Mereka Itu sudah Ada Berbagai Informasi Yang ingin Disampaikan Tapi Mereka Kesulitan Untuk Menyampaikan Itu Tapi Kalau Kemudian Disampaikan Kepada Sesama Tuli Atau Penerjemah Tuli Jadi Lebih Nyambung Jadi Penerjemah Dengarnya Nah Yang Kedua Segala Sesuatu Yang bisa Diakses Secara Visual Itu Bentuk Akomodasi Atau Aksesibilitas Yang dibutuhkan Oleh Teman-teman Tuli Contohnya Adalah Tulisan Atau Subtitle Jadi Kalau Kesulitan Untuk Berkomunikasi Itu Harus Dengan Tulisan Tapi Tentunya Dengan Bahasa Yang Sederhana Jangan Dengan Bahasa Tingkat Tingga Atau Bahasa Yang Terlalu Sulit Terlalu Akademis Karena Bahasa-bahasa Seperti itu Sangat sulit Untuk Dipahami Oleh Teman-teman Tulis Dan Lebih Baik Lagi Kalau Selain Adanya Subtitle Itu Juga Ada Juru Bahasa Isarat Jadi Dua Akses Visual Itu Sangat Penting Bagi Teman-teman Tulis Konteksnya Berarti Bang Sarli Ada Satu Yang Paling Penting Kalau Kita Baca Tadi Itu Hambatan Komunikasi Hambatan Komunikasi Salah satu Yang Tergambar Dari Yang Disampaikan Oleh Pak Andi Tadi Adalah Hambatan Komunikasi Yang Dialami Oleh Kawan-kawan Gerkatin Nah Hambatan Komunikasi Ini Salah Satunya Itu Dalam Proses Peradilan Agar Tidak Terjadi Hambatan Seperti Itu Maka Dihadirkan Juru Bahasa Isarat Sebagai Jembatan Untuk Berkomunikasi Karena Kalau Tidak Ada Juru Bahasa Isarat Maka Tidak Akan Ada Komunikasi Dua Arah Yang Bisa Dipahami Oleh Kedua Pihak Tersebut Makanya Pada Siang Hari Ini Kita Menghadirkan Juru Bahasa Isarat Sebagai Penterjema Bahasa Isarat Bagi Pak Andi Dan Kawan-kawan Mungkin Di Luar Sana Penonton Yang Kawan-kawan Tunarunggu Bisa Memahami Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Andi Pak Andi Tadi Sudah Disampaikan Soal Bahasa Soal Bahasa Tadi Ada Penerjemahan Yang Bertingkat Dari Tuli Ketuli Lalu Tuli Baru Ke JBI Begitu Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Inilah Kebutuhan Kawan-kawan Tunarunggu Atau Kawan-kawan Tuli Dalam Proses Peradilan Artinya Ini Sangat Penting Untuk Dihadirkan Pertanyaannya Apakah Kemudian Penerjemah Bahasa Isarat Itu Bisa Dihadirkan Untuk Semua Kawan-kawan Tuli Kawan-kawan Tunarunggu Atau Harus Melalui Proses Assessment Dulu Biar Paham Apa sih Kebutuhannya Terkait Dengan Penggunaan Bahasa Atau Pola Komunikasi Saya Tambahkan Satu Pertanyaan Silahkan Mas Kalau Seorang Penyandang Disabilitas Tuli Membutuhkan Juru Bahasa Isarat Apa yang Harus Dilakukan Oleh Kepolisian Pak Andi Selama Ini Apakah Mereka Harus Menghubungi Organisasi Tertentu Misalkan Atau Ada Cara Lain Yang Yang Bisa Ditawarkan Sekaligus Untuk Memberikan Kampanye Kepada Kita Dan Masyarakat Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Jika Tuli Berhadapan Dengan Hukum Silahkan Pak Andi Jadi Sebaiknya Itu Coba Bertanya Dulu Bertanya Meminta Apa Yang Dibutuhkan Yang Berhubungan Dengan Si korban Atau Orang Orang Berhubungan Dengan Hukum Berhadapan Dengan Hukum Ditanyakan Dulu Kebutuhannya Seperti Apa Apakah Dia Bisa Menggunakan Bahasa Isarat Apakah Dia Komunikasi Sehari-harinya Menggunakan Oral Jadi Dilihat Dulu Dukungan Seperti Apa Yang Dibutuhkan Nah Baru Nanti Dihadirkan Kebutuhannya Supaya Si Orang Yang Berhadapan Dengan Hukum Ini Si Tuli Yang Berhadapan Dengan Hukum Dia Merasa Nyaman Jadi Tidak Merasa Kemudian Dia Sungkan Atau Ragu Untuk Menyampaikan Apa Yang Ingin Disampaikan Dalam Pikirannya Itu Jadi Mungkin Ditanyakan Dulu Mungkin Lebih Nyaman Dengan Penerjemah Yang Dia Sudah Kenal Atau Kemudian Ada Perlu Pendamping Lain Yang Sudah Akrab Jadi Untuk Mengurangi Keraguan Ketika Dia Ingin Mengungkapkan Apa Ruang Pengadilan Nah Itu Kemudian Coba Seandainya Dia Tidak Ada Preferensi Tertentu Menghubungi Lembaga Atau Organisasi Penerjemah Bahasa Isarat Untuk Bisa Mendatangkan Jurubah Isarat Yang Bisa Membantu Menerjemah Tapi Dengan Mempertimbangkan Waktu Dan Segala Macem Kebutuhan Dari Si Tuli Yang Berhadapan Dengan Hukum Oke Berarti Ada Hambatan Komunikasi Hambatan Komunikasi Lalu Kemudian Butuh Akomodasi Yang Layak Salah Satunya Jurubah Isarat Yang Bisa Didapatkan Dengan Yang Bisa Di Akses Diakses oleh Kawan-kawan Tunarungu Kawan-kawan Tuli Pertanyaannya Jurubah Isarat Seperti Apa Tadi Pak Andi Juga Sudah Memberikan Jawaban Jurubah Isarat Yang Dihadirkan Adalah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Bersangkutan Apa Kebutuhannya Pola Komunikasinya Seperti Apa Pak Andi Tadi Menyampaikan Harus Ditanyakan Langsung Kepada Yang Persangkutan Karena Kebutuhan Masing-masing Penyandang Disabilitas Untuk Berkomunikasi Itu Berbeda-beda Kita Jadi Tahu Mas Desban Ada Bahasa Dengan Gerak Bibir Bahasa Oral Lips Reader Ada Juga Dengan Isarat Lainnya Isarat Pun Ada Banyak Macem Ternyata Mas Desban Ada Sibi Ada Bisindo Dan Lain Sebagainya Oke Artinya Inilah Kebutuhan Kawan-kawan Dalam Proses Peradilan Yang Memang Wajib Dipenuhi Dipenuhi Gitu Mas Desban Makasih Makasih Pak Andi Atas Jawabannya Nanti Kami Kembali Lagi Bang Serli Saya Penasaran Sebenarnya Kenapa Kalau Akomodasi Yang Layak Itu Tidak Diberikan Kepada Seorang Penyandang Disabilitas Atau Kelompok Rentan Lainnya Apa Risikonya Kita Kita Tanyakan Sama Orang Yang Selama Ini Sering Mendampingi Kita Kan Disini Ada Berapa Sumber Baik Yang Memang Karena Kewenangannya Menangani Perkara-perkara Hukum Ada Juga Dari Sisi Pendamping Tadi Mbak Epung Sudah Banyak Cerita Kita Tanyakan Ke Kawan-kawan Perwakilan Dari Rifka Biar Dikenal Oleh Penonton Di Luar Sana Betul Selama Ini Sudah Banyak Sekali Melakukan Pendampingan Dan Hari Ini Kita Minta Secuil Ilmunya Silahkan Mbak Lisa Terima Kasih Selamat Siang Bapak Dan Ibu Dan Kawan-kawan Semua Perkenalkan Saya Lisa Dari Rifka Anissa Jogja Tema Siang Hari Ini Sangat Menarik Tadi Pertanyaannya Bisa Dulu Terkait Akomodasi Yang Layak Dari Sisi Pendamping Selama Ini Apakah Memang Itu Kebutuhan Yang Harus Dipenuhi Tentunya Oleh Pemerintah Oleh Negara Karena Ini Kebutuhan Penyandang Disabilitas Dan Sudah Dijamin Oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Termasuk Aturan Turunannya PP Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pengalaman Mbak Lisa Sejauh Mana Itu Memang Menjadi Kebutuhan Kalau Saya Rasa Wajib Kenapa Kalau Saya Pengalaman Saya Selama Kurang Lebih 13 Tahun Ketika Kemudian Mendami Perempuan Anak Dan Disabilitas Kasus Itu Akan Berjalan Dengan Baik Ketika Kemudian Yang Pertama Kalau Berbicara Soal Akomodasi SDM Bagaimana Kemudian Aparat Penegak Hukum Memiliki Perspektif Terhadap Korban Baik Itu Korban Non Disabilitas Apalagi Korban Dengan Disabilitas Ketika Kemudian Aparat Penegak Hukum Memiliki Perspektif Yang Baik Terhadap Korban Itu Akan Lancar Prosesnya Contoh Yang Pertama Adalah Ketika Terkait Dengan Proses BAP Penyidik Harus Paham Dengan Isu Disabilitas Kenapa Kenapa Harus Faham Karena Akhirnya Penyidik Dibantu Dibantu oleh Ahli Misalnya Psikolog Atau Psikiater Memahami Kebutuhan Dari korban Itu Sendiri Ketika Orang Sudah Punya Perspektif Pasti Akan Berpikir Banyak Hal Tentang Kebutuhan Itu Secara Otomatis Sehingga Kemudian Dari tingkat Penyidikan Sudah Disediakan Dengan Misalnya CPI Kemudian Psikolog Psikiater Tersesuai Dengan Kebutuhan Korban Itu Sendiri Begitu Kemudian Tentu Kemudian Selain CPI Juga Sarana Dan Prasana Gedung Misalnya Diusahakan Adalah Saya Sangat Senang Ketika Kemudian Melihat Situasi Di PPA Gunung Gidul Yang Kemudian Tidak Di Lantai Dua Kemudian Pintunya Cukup Untuk Teman-teman Yang Kemudian Perkebutuhan Khususus Yang Lain Yang Fisik Itu Catatannya Kalau Pengalaman Saya Ketika Kemudian Aparat Penegak Hukum Memiliki Perspektif Terhadap Korban Disabilitas Kasus Akan Berjalan Dengan Baik Soal Perspektif Ini Cukup Mempengaruhi Soal Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Baik Itu Sarana Prasana Maupun Layanan Nah Pertanyaan Yang Perlu Dijawab Adalah Sejauh Ini Sudah Sampai Mana Baik Itu Kepolisian Baik Itu Kejaksaan Sampai Dengan Pengadilan Negeri Misalkan Dalam Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Kalau Kita Bicara Dalam Kasus Hukum Pidana Misalkan Tentukan Awalnya Pintu Pertamanya Kan Di Kepolisian Mungkin Mbak Lisa Bisa Cerita Bagaimana Kemudian Pihak Kepolisian Yang Bekerjasama Dengan Pendamping Memenuhi Soal Akomodasi Yang Layak Tadi Hambatan Hambatan Yang Dialami Kawan Penyerang Disabilitas Misalkan Hambatan Sensorik Misalkan Hambatan Pendengaran Dan sebagainya Sejauh mana Mbak Lisa Pengalaman Mbak Lisa Dan Ketika Mendampingi Kawan Perempuan Dan Anak Penyerang Disabilitas Misalkan Yang Ternyata Butuh Akomodasi Yang Layak Dan Sejauh mana Pihak Kepolisian Memenuhi Itu Saya Mengatakan Sudah ada Beberapa Aparat Penegak Hukum Yang Sudah Sensitif Saya Mengatakan Sudah Belum Semua Memang Tapi Sudah Ada Beberapa Sudah Ada Beberapa Aparat Penegak Hukum Yang Kemudian Sensitif Korban Disabilitas Contohnya Ketika Kemudian Mereka Mendapatkan Kasus Di Kepolisian Mereka Langsung Menghubungi Rifka Dan Mereka Sedikit Sudah Menyampaikan Profil Asesmen Saya Rasa Ini Apresiasi Juga Buat Mereka Misalnya Mbak Lisa Ada Kasus Disabilitas Mental Kebutuhannya Ini Kalaupun Mereka Tidak Paham Dengan Harus Mencari Bantuan Ke Lembaga Apa Mereka Tanya Kepada Kami Ini Posisinya Adalah Korban Disabilitas Mental Dan Tidak Bersekolah Nah Itu Hal tersebut Dan Kemudian Mereka Juga Mulai Terbuka Dengan Kemudian Diskusi Dengan Kami Misalnya Dan Saya Rasa Dengan Beberapa Kawan-kawan Yang Mendampingi Isu Disabilitas Berarti Ada Mungkin Kita bisa Bilang Keharusan Untuk Lembaga Atau Aparat Penegak Hukum Lebih Terbuka Dan Membuka Ruang Kerjasama Dengan Lembaga Yang Memang Expert Di bidang Itu Karena Memang Selain Dapat Membantu Juga Dapat Menghemat Anggaran Mbak Lisa Karena Teman-teman Rifka Bisa Mendampingi Dengan Free Of Church Mungkin Kami Biasa Bersama Terkait Dengan Ahli Dan Kami Sangat Terbuka Dengan Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum Termasuk Kita Terbuka Ketika Kemudian Kawan-kawan Berdiskusi Dengan Kami Itu Harapannya Sebenarnya Ketika Kemudian Mereka Mengajak Diskusi Artinya Mereka Mulai Terbuka Dengan Isu Tersebut Oke Baik Saya Punya Pertanyaan Yang Terakhir Mbak Lisa Kalau Akomodasi Itu Tidak Dipenuhi Misalkan Tidak Didatangkan Psikiater Tidak Didatangkan Psikolog Apakah Ada Potensi Implikasinya Apakah Pada Misalkan Kejahatan Tidak Terbukti Sehingga Pelaku Menjadi Bebas Atau Seperti Apa Kalau Pengalaman Di Lapangan Bisa Jadi Sehingga Tidak Ada Pembelajaran Bagi Masyarakat Juga Kemudian Masyarakat Bahwa Di Sebuah Wilayah Terjadi Kekerasan Seksual Disabih Mental Akhirnya Masyarakat Bisa Menjadi Apa Ya Saya Rasa Jadi Pembelajar Yang Tidak Baik Ketika Kemudian Oh Itu Kan Dulu Jadi Korban Kenapa Kemudian Pelakunya Juga Tidak Di Hukum Misalnya Itu Masyarakat Bisa Belajar Dari Situ Betul Betul Orang Jadi Karena Pelaku Dan Korban Tidak Diproses Orang Jadi Berpikir Oh Kalau Begitu Enggak Apa Apa Melakukan Tindakan Tindakan Saya Tentu Makasih Banyak Mbak Bisa Perwakilan Dari Ripka Anissa Atas Respon Respon Pengalamannya Selama Ini Mas Despan Tadi Dari Pendamping Sudah Kita Tanyakan Dari Kawan Penyandang Disabilitas Siang Hari Ini Diwakili Oleh Ada Perwakilan Dari Gerkatin Dari Pak Andi Menjelaskan Tadi Soal Bagaimana Hambatan Komunikasi Yang Dihalami Kawan-kawan Tunda Runggu Tadi Mbak Lisa Dan Mbak Ipung Sudah Sedikit Menyinggung Soal Kewenangan Atau Kerjasama Dengan Pihak Kepulisan Nah Siang Hari Ini Kita Akan Coba Tanyakan Kepada Bu Polwan Yang Baik Yang Selama Ini Berdasarkan Catatan Mas Despan Sudah Cukup Berpengalaman Menangani Kasus-kasus Penyandang Disabilitas Selamat Siang Bu Ratri Ini Bu Ratri Nanti Perkenalan Juga Kita Bertemu Siang Hari Ini Dalam Forum Edisi Pertama Di Pable Lawyer Club Ada Pertanyaan Soal Akomodasi Yang Layak Berdasarkan Catatan Yang Dihimpun Dari Berbagai Sumber Polres Gunung Kidul Cukup Sering Mendampingi Kawan-kawan Penyandang Disabilitas Menangani Kasus-kasus Penyandang Tadi Ada Pertanyaan Soal Akomodasi Yang Layak Seberapa Penting Ternyata Sangat Penting Untuk Kemudian Menjembatani Hambatan-hambatan Yang Dimiliki Oleh Mereka Salah Satunya Hambatan Komunikasi Hambatan Sensorik Gitu Ya Ahli Ahli Ada Juga Kemudian Hambatan-hambatan Yang Lain Ada Cukup Banyak Sebenarnya Termasuk Soal Sarana Dan Prasarana Komunikasi Yang Efektif Terus Kemudian Juga Soal Aksesibilitas Tadi Sarana Sarana Pasana Soal Bangunan Gedung Dan Sebagainya Pertanyaannya Bang Sarli Bagaimana Itu Tadi Sudah Disediakan Oleh Lembaga Pendegak Hukum Kita Tanyakan Pengalaman Apu Ratri Kalau Selama Ini Nangani Kasus Penyandang Disabilitas Akomodasi Yang Layaknya Gimana Cara Memenuhinya Silahkan Bukan Baik Secara Kelembagaan Prosedur Peraturan Dan Kebijakan Internal Silahkan Sebelumnya Ijin Saya Buka Masker Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Ida Ratri Ratnawati SHMH Dari Satreskrim Poles Gunung Kidul Kebetulan Saya adalah Kanit PPA Di Sana Yang Mengawaki Memang Terkait Perkara Yang Khusus Untuk Perempuan Dan Anak Kebanyakan Itu Jadi Beberapa Pertanyaan Tadi Sungguh Sangat Menarik Juga Untuk Event Atau Acara Yang Diselenggarakan Pada Siang Hari Ini Terkait Diskusi Bagi Saudara-saudara Kita Yang Memiliki Apa Istilahnya Hambatan Dalam Melapor Kenorkan Ataupun Yang Berhadapan Dengan Hukum Jadi Pengalaman Kami Selaku Di Polres Gunung Kidul Sendiri Khususnya Di unit PPA Terkait Akomodasi Publik Mungkin Yang Saya Sendiri Selaku Istilahnya Kanit PPA Di Sana Masih Merasa Kurang Untuk Istilahnya Keperluan Ataupun Yang Dibutuhkan Untuk Secara Publik Jadi Kami Berusaha Untuk Ruang PPA Itu Memang Tidak Berada Di Lantai Atas Jadi Di Bawah Untuk Bisa Mempermudah Bagi Saudara-saudara Kami Penyandang Disabilitas Melakukan Aktivitas Di Sana Dan Terkait Saudara-saudara Kami Yang Berhadapan Dengan Hukum Ataupun Menghadapi Permasalahan Hukum Kami Berusaha Sekali Karena Memang Nanti Begini Bapak Yang Kita Hadapi Adalah Langsung Rekan-rekan Kami Atau Saudara-saudara Kami Yang Memiliki Kekurangan Ataupun Penyandang Disabilitas Karena Kebanyakan Yang akan Kami Lakukan Di Sana Nanti Adalah Komunikasi Dengan Mereka Yaitu Pada Saat Melakukan Berita Acara Pemeriksaan Maupun Wawancara Ataupun Konsultasi Jadi Selama Ini Kami Berusaha Karena Memang Untuk SDM Seperti Yang Ibu Lisa Tadi Sampaikan Memang SDM Itu Sangat Penting Dan Saya Akui Sendiri Di Sini Memang SDM Ataupun Anggota Kami Banyak Sekali Yang Belum Memiliki Kompetensi Tentang Bahasa Isarat Itu Sendiri Jadi Kami Berusaha Memberikan Pelayanan Terbaik Dengan Berkoordinasi Ataupun Bekerjasama Dengan Selama Ini Dengan Dari Sigam Bupur Dan Juga Dari Sabda Rifka Anissa Juga Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Dan Kami Juga Sudah Sempat Berbicara Tapi Ini Hanya Saat Ngobrol Aja Dengan Bupur Itu Bagaimana Bupur Kalau Misalnya Anggota Saya Ataupun Saya Sendiri Diberikan Pelatihan Ataupun Apa ya Biar Sedikit Tahu Tentang Bahasa Isyarat Karena Memang Kami Merasa Kesulitan Saat Melakukan Berita Acara Pemeriksaan Kepada Teman-teman Kami Yang Memiliki Kekurangan Ataupun Memiliki Kebutuhan Yang Memang Harus Misalnya Saat Komunikasi Berhadapan Dengan Tunarungu Kita Juga Akan Merasa Kesulitan Apalagi Yang Tunawicara Itu Apalagi Karena Istilahnya Apa ya Keterangan Mereka Yang Kami Butuhkan Di Sini Karena Persoalan Apa Sampai Mereka Lapor Ke Kantor Polisi Nanti Apa Yang Mereka Hadapi Apalagi Untuk Korban Korban Kami Pernah Juga Korban Itu Tunarungu Dan Tunar Netra Jadi Memang Apa Yang Bisa Kami Peroleh Di Situ Sedangkan Kalau Kami Tidak Bisa Berkomunikasi Dan Yang Kami Butuhkan Adalah Pengakuan Ataupun Kesaksian Dari Korban Itu Sendiri Jadi Mungkin Nanti Kedepan Saya Berharap Dari Gerkatin Gerkatin Bapak Pak Andy Mohon Ijin Apabila Dari Pihak Kami Kepolisian Khususnya Dari Polres Gunung Kidul Karena Saya Tidak Tau Di Polres Gunung Kidul Apakah Ada Gerkatin Itu Ada Jadi Mungkin Baru Berdiri Alhamdulillah Kalau Gitu Masih Kurang Sumber Daya Mungkin Nanti Kedepan Kami Juga Akan Berkoordinasi Ataupun Melakukan Kerjasama Karena Memang Beberapa Tahun Belakang Ini Ada Beberapa Laporan Yang Korbannya Adalah Penyandang Disabilitas Mungkin Kalau Nyonsewu Kalau terkait Cacat Fisik Sebagai Itu Kami Dan Dia Masih Bisa Berkomunikasi Dengan Lancar Insya Allah Kami Masih Bisa Untuk Mendapatkan Ataupun Melakukan Berita Pemeriksaan Tetapi Jika Memang Itu Sudah Krusial Jika Menyangkut Dengan Tunarungu Komunikasi Tunarungu Apalagi Tunanedra Kami Perlu Pendampingan Dari Beberapa Pihak Yang Kami Perlukan Satu Catatan Bu Ratri Kita Masih Butuh Penguatan Sumber Daya Manusia Tentang Isu-isu Penyandang Disabilitas Pertama Tentu Kerjasama Dengan Masyarakat Sipil Dibutuhkan Kemudian Tidak kalah Pentingnya Juga Kami Atau Kita Sedang Mengadvokasi Bagaimana Agar Di SPN Di Akpol Termasuk Juga Di Diklat Reserse Isu Tentang Disabilitas Itu Ada Modulnya Dan Dimasukkan Ke Kurikulum Lembaga Internal Biar Terstruktur Begitu Masuknya Nah Saya Ingin Kepertanyaan Yang Lain Bu Ratri Kalau Kaitannya Dengan Dukungan Sarana Dan Prasarana Apakah Dari Mabes Polri Katakan Begitu Sudah Ada Atau Dari Pemerintah Indonesia Sudah Ada Dukungan Dana Yang Cukup Dan Memadai Atau Selama Ini Justru Ada Karena Diskresi Internal Dari Kapoldres Misalkan Kalau Bu Kanit Itu Curahannya Ke Kasat Dari Kasat Ke Pak Kapoldres Nah Kita Tanya Sama Bu Ratri Selama Menangani Kasus Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Kalau Terkait Ada Hambatan Terus Ada Kebutuhan Bu Ratri Cerita Ke Internal Secara Kelembagaan Nah Tanya Ke Kasat Atau Lapor Pak Kapoldres Pak Kami Mendampingi Penyandang Disabilitas Ternyata Ada Kebutuhan Dan Sebagainya Ya kan Nah Respon Mereka Seperti Apa Bu Kita Pengen Tahu Terima Terima Kasih Bebas Ya Disini Jadi Begini Kami Di Kepolisian Itu Kan Bekerja Berdasarkan Apa Istilahnya Jenjang Kepangkatan Jadi Kami Memiliki Pimpinan Langsung Dan Apabila Kami Mengalami Hambatan Pastilah Pimpinan Langsung Atau Yang Paling Dekat Dengan Kita Yang Yang Akan Kita Berikan Masukan Dan Alhamdulillah Selama Saya Berdinas Di Polres Gunung Kidul Respon Pimpinan Sangat Baik Terkait Hambatan Ataupun Kendala Kendala Apa Yang Khususnya Di Unit PPA Yang Kami Hadapi Dan Memberikan Istilahnya Masukan Selain Itu Kan Kita Bekerja Berdasarkan Berbasis Anggaran Kalau Di Kepolisian Jadi Apapun Itu Harus Ada Istilahnya Semacam Kita Membuat Apa yang Kita Perlukan Nanti Baru Kita Perencanaan Baru Kita Sampaikan Kepimpinan Beberapa Hal Yang Sudah Di Istilahnya Dipenuhi Ataupun Mendapatkan Respon Baik Dari Pimpinan Kami Terkait Fasilitas Umum Walaupun Belum Sepenuhnya Bisa Di Akomodir Ataupun Diakses Karena Memang Kami Masih Dalam Tahap Perbaikan Maksudnya Kami Berusaha Untuk Selalu Memperbaiki Fasilitas Fasilitas Yang Ada Di Polres Gunung Kidul Demi Kenyamanan Masyarakat Dan Beberapa Untuk Prasarana Yang Sudah Bisa Ataupun Sudah Dipenuhi Itu Adalah Fasilitas Toilet Yang Khusus Untuk Penyandang Difabel Dan Juga Parkiran Parkiran Sudah Namun Untuk Gedung Pertemuan Ini Yang Mungkin Kemarin Mohon maaf Ibu Sampai Menunggu Di Ruang PPA Karena Memang Lokasinya Ada Di Lantai Dua Karena Memang Apa Ya Untuk Gedung Pertemuan Di Polres Gunung Kidul Itu Dua-duanya Ada Di Lantai Atas Semua Hanya PPA Saja Yang Mungkin Memang Kami Mohon Jangan Dipindahkan Ke Lantai Atas Demi Rekan-rekan Kita Yang Penyandian Disabilitas Kalau Dari Paparan Bu Ratri Tadi Sudah Ada Upaya Sudah Ada Upaya Untuk Pemenuhan Itu Dari Sisi Sarana Perasana Sudah On The Way Sudah Ada Yang Dilakukan Penyesuaian Penyesuaian Terkait Dengan Layanan Juga Sudah Ada Koordinasi Setidaknya Kerja Bareng Dengan Kawan-kawan NGO Atau Lembaga Rujukan Lainnya Dalam Menangani Kasus Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Secara Internal Bu Ratri Juga Cerita Sudah Menyampaikan Kepada Atasan Terkait Dengan Proses Penanganan Suatu Perkara Dimana Ada Penyandang Disabilitas Di Dalamnya Kenapa Kenapa Perlu Ditanyakan Mas Despan Biar Bisa Dicontro Bu Ratri Oleh Polsek 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 Yang Lain Bahwa Di Gunung Kidul Salah Satu Kabupaten Terpojok Di D.I.E. Tapi Kinerja APH Sangat Baik Mereka Melakukan Pemenuhan Sarana Persana Juga Ada Kerjasama Yang Baik Dengan Kawan-kawan Yang Memahami Soal Isu Disabilitas Ini Yang Perlu Kita Apresiasi Dan Perlu Kita Sebarluaskan Biar Juga Bisa Disaksikan Oleh Para Penonton Kepa Lawyer Club Satu Pertanyaan Setelah Ini Mungkin Kalau Ada Yang Dikeluhkan Atau Setidaknya Baik Dari Sisi Anggaran Atau Dari Sisi Kebijakan Di Internal Terkait Dengan Pembunuhan Akomodasi Yang Layak Kira-kira Apa Jadi Semacam Kendala Oh Mas Kami Mau Tapi Kami Terbatas Anggaran Dari Atasan Belum Disupport Sepenuhnya Sebagai Informasi Hari ini Kita Menghadirkan Kang Maman Kita Menghadirkan Staff Kepresidenan Yang Bergerak Di Soal Isu Disabilitas Monggo Disampaikan Buratri Apa Kendala Atau Ampatan Terima kasih Kalau Kendalanya Itu memang Jujur Saja Di Anggaran Karena Memang Untuk Anggaran Itu Belum Istilahnya Belum Terakomodir Di Kepolisian Untuk Anggaran Yang khusus Digunakan Untuk Rekan-rekan Ataupun Memberikan Fasilitas Yang Layak Beberapa Contoh Ya Mungkin Ataupun Dari Keluhan Teman-teman Itu Memang Kami Kesulitan Untuk Datang Kesana Karena Kami Menggunakan Istilahnya Alat Bantu Dan Sebagainya Dan Kami Harus Naik Tangga Dan Sebagainya Seperti Itu Lift Gak Ada Lift Tapi Kita Harus Lihat Kondisi Bangunan Sebelumnya Karena Tidak Semua Bangunan Itu Bisa Ditambahkan Lift Di Dalamnya Dan Juga Tidak Semua Bangunan Itu Bisa Dilebarkan Lagi Karena Tau Sendiri Pohas Gunung Kidul Sudah Lokasinya Tidak Bisa Untuk Dikembangkan Mungkin Maju Juga Jalan Raya Jadi Mungkin Apa Ya Untuk Aduh Kalau Itu Bukan Kebenaran Saya Jadi Memang Nanti Harus Banyak Yang Dibicarakan Ataupun Dibahas Dengan Instansi Terkait Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Kami Kepada Rekan Rekan Kami Penyandang Disabilitas Pertanyaan Terakhir Mas Espan Silahkan Pertanyaan Sudah cukup Untuk Bu Ratri Sudah Sudah Dapat Ya Baik Harapannya Apa yang Disampaikan Oleh Bu Kanit Tadi Dapat Dicontoh Oleh Polres Polres Yang Lain Dan Menjadi Kebijakan Internal Di Soal Bangunan Yang Disesuaikan Dengan Ambatan Kawan-kawan Yang Disabilitas Sudah Bicara Tentang Pelayanan Pelayanan Juga Termasuk Terakhir Tadi Bicara Tentang Dukungan Anggaran Support Anggaran Biar ini Juga Jadi catatan Agar Pemenuhan Ini Bisa Dilakukan Oleh Kepolisian Kalau Ada Support Anggaran Ini Jadi catatan Buat Kita Semua Tadi Bu Ratri Sudah Bicara Soal Bangunan Mas Saya Ada Cerita Sedikit Jadi Suatu Ketika Saya Jalan-Jalan Di Salah Satu Kota Di Indonesia Karena Ada Guiding Block Saya Tertarik Untuk Ikutin Guiding Block Saya Ikutin Pas Agak Jauh Ternyata Di Depan Guiding Block Ada Sungai Kecil Gitu Dan Guiding Block Hanya Berhenti Di Samping Sungai Tanpa Ada Penanda Apapun Saya Memayangkan Ini Bisa Bisa Membahayakan Seseorang Kita Bisa Bayangkan Kalau Ada Penyandang Disabilitas Netra Yang Melewati Jalan Itu Dia Bisa Nyemplung Kedalam Sungai Kita Kita Juga Sering Melihat Di Bandara Bandara Ada Jalan Landa Yang Kemiringannya Curam Itu Sangat Curam Bukan Saja Tidak Bisa Diakses Tapi Kalau Diakses Malah Bisa Membahayakan Yang Mengaksesnya Nah Hari ini Kita Sudah Kedatangan Pak Wijang Yang Tahu Banyak Tentang Itu Saya Juga Agak Tertarik Tadi Pak Wijang Kok Yang Digunakan Itu Adalah Desain Universal Pasal Padahal Selama Ini Orang Tahunya Sarana Khusus Kalau Kita Berpindah Pada Paradigma Desain Universal Berarti Ada Masalah Tentang Sarana Khusus Makanya Sekarang Mas Despan Kita Tanyakan Pak Wijang Soal Akomodasi Yang Layak Khusus Terkait Sarana Perasaan Tadi Kalau Sudah Disinggung Soal Ada Bangunan Tapi Belum Sesuai Standar Dan Sebagainya Kita Tanyakan Pak Wijang Menurut Pak Wijang Bagaimana Sarana Perasaan Yang Bisa Diakses Oleh Kawan Penyandang Disabilitas Khususnya Yang Hambatan Fisik Silahkan Pak Wijang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Menlepas Masker Ya Saya Wijang Kami Dari Saya Dan Beberapa Teman Penggiat Sebetulnya Dari Center for Universal Design and Disabilities Di Universitas Kejamada Yang Dulu Dikompori oleh teman-teman Mbak Ipung Ini sebetulnya Kami arsitek Yang kemudian Dikompori Ditantang bahkan Untuk berbicara Masalah Hak bagi disabilitas Dulu kita menyebutnya Difable Different ability Karena menurut kami Sebetulnya Ini bukan masalah Kecacatan Tapi masalah Perbedaan Kesempatan Nah Khususus untuk hari ini Saya ingin mencoba Masuk dari Tadi Kita sedang membicarakan Tentang bangunan Peradilan Maka sudah selayaknya Bahwa bangunan itu Mestinya harus adil Adil dalam sikap Adil dalam pemikiran Dan sebagainya Bangunan itu sendiri Sudah harus mewakili itu Menjadi konyol Ketika bangunan peradilan Tapi dia sebenarnya sudah Diskriminatif Dan tidak adil Ini problemnya Yang kita hadapi Bersama-sama Maka kemudian Ini Saya juga ingin Nyampaikan Bahwa bangunan-bangunan Peradilan itu Mau kejaksaan Mau kepolisian Mau kehakiman Dan lain sebagainya Itu adalah Bangunan-bangunan publik Yang didanai Dari dana-dana publik Artinya Bahwa kemudian Dana-dana publik ini sendiri Harus bisa memberikan Keadilan bagi Semua orang Termasuk disabel Bagaimana kemudian Kita mau ngomong Keadilan Ketika teman-teman disabel Tidak bisa mengakses Itu problem besarnya Ada di situ Padahal mereka juga Ikut iuran Mereka bayar Pajak dan sebagainya Untuk membangun Gedung-gedung itu Nah kemudian Kita akan bicara tentang Lalu apa sih Yang sebetulnya Dan harus dilakukan Dia sendiri Mestinya harus Apa ya Istilah saya itu Barrier free For all Tanpa hambatan Untuk semua Iya Ini kaitannya dengan Kenapa kita bicaranya adalah Desain universal Karena kemudian Sebetulnya kita tidak Sedang mengkhususkan Yang kemudian Dalam darabat Justru melecehkan Iya Saya setuju Ketika kemudian Kita Saya pernah Mohon maaf Kalau saya boleh cerita sedikit Ketika kita memperjuangkan Ini di tahun 98 Guiding block Pertama kali First install di Indonesia Dilakukan di Malioboro Malioboro Iya Waktu itu kita ditantang Kami sebenarnya Ingin membangun Di Gajah Mada Tapi kemudian Ketika kita lapor Sultan Gubernur Beliau menantang kami Kalau Anda bikin Di rumah Anda Ya pasti bisa Kalau berani Dan cobalah Pasang di Malioboro Tantangannya luar biasa Teman-teman tahu sendiri Waktu itu Menggeser satu tekel saja Ributnya bukan main Kita ada di situ Kemudian kita melakukan diskusi Pada saat kita diskusi Dengan warga Mereka menyatakan begini Kenapa enggak Dibikinkan jalur khusus saja Misalnya jembatan layang Supaya mereka bisa akses Pertanyaannya kemudian Saya balik Mari kita bayangkan Teman-teman kursi roda Harus pakai jembatan layang Anda sedang mencoba menolong Atau menjerumuskan Kemudian yang kedua Apakah kemudian Kalau dia melintas di situ Jalan yang khusus Bagi penyandang disabel Misalnya Apakah kemudian Orang akan melihatnya Ini sesuatu yang Menghargai hak asasi Atau justru mencederai Karena kemudian Orang akan melihat Eh itu orang disabel Sedang lewat Ada pelecehan-pelecehan di situ Mengeksklusifkan mereka Ya betul Problemnya ada di sana Maka kemudian Ketika kita ngomong Universal design Sebetulnya apa sih Prinsip dasarnya Pertama bahwa semua orang Wajib Atau bisa Mencapai Bangunan itu Jadi Dia dari manapun dia Mestinya dia bisa mengakses Sampai kepada Bangunan Entah itu Pengadilan Kejaksaan Kepolisian Setelah dia mencapai Maka mestinya dia bisa masuk Kita bisa melihat Banyak orang yang bisa mencapai Tapi belum tentu masuk Contoh yang paling sederhana Mbak Ipung akan kesulitan Ketika kemudian Bangunan-bangunan Pengadilan Termasuk Kakeiman dan sebagainya Dengan alasan Supaya kelihatan Provan Gagah dan sebagainya Dibuat Bertangga banyak Pasti akan menyelitkan Bagi teman-teman itu Misalnya Contoh kecilnya begitu Betul Kalau dia sudah mencapai Dia harus bisa masuk Setelah masuk Mau ngapain Gitu kan Setelah masuk Mestinya Mereka bisa memanfaatkan Semua fasilitas Yang memang diperintukan Untuk publik Sebagai contoh Yang paling kecil ini Ini kaitannya dengan Tadi saya menarik Dengan pertanyaan Mas tadi Yang menanyakan Desain universal Apakah cukup Diberi pendamping Misalnya Dia masuk ke Ruang Misalnya Ruang kepolisian Mohon maaf Masuk ke ruang kepolisian Melakukan proses BAP Misalnya begitu Proses BAP itu kan Biasanya gak Sejam dua jam Ya betul Mohon maaf Kalau saya agak sedikit corok Butuh ke kamar kecil gak? Butuh ke toilet gak? Betul Tantangannya Ketika kemudian toiletnya Gak asesibel bagaimana? Tadi apakah cukup Diberikan pendamping? Mohon maaf Apakah ada Di antara kita Yang kepengen Ketika ke toilet Didampingi oleh orang lain? Betul Pertama Apakah mau Yang kedua Yang mendampingi Apakah juga suka? Belum tentu Itu problemnya Karena kemudian Seringkali Ruang-ruang bangunan-bangunan itu Buat tidak asesibel Gak ada orang yang pengen kesana Dengan didampingi oleh orang lain Artinya Kemudian Saya ulang Mencapai Masuk Dan dia mestinya bisa Menggunakan Fasilitas yang Memang disediakan untuk publik Dan yang keempat Yang paling penting Ketika dia sudah mencapai Masuk dan Menggunakan fasilitas Dia tidak menjadi objek Belas kasihan Siapapun Non-diskriminatif disini Percuma juga Kemudian ketika dia sudah masuk Tapi kemudian Eh kasihan ya Dia Dia tunanetra Eh kasihan ya Dia tuli Eh kasihan Itu pelanggaran Dan pelecehan terhadap itu Nah Terakhir Saya ingin menyampaikan begini Tadi Kaitannya dengan Burati Tentang anggaran dan sebagainya Sudah terbit Undang-Undang Bangunan Gedung Tahun Nomor 28 Tahun 2002 Dan ada Permen PUPR 14 2017 ya 14 2017 Artinya dasar hukumnya Jelas Sehingga ketika Pengajuan anggaran dan sebagainya Jelas Ketika kemudian sudah ada Undang-Undangnya Ada permainnya Mestinya negara Berkewajiban Untuk menganggarkan hal itu Kira-kira begitu mas Pak Wijang Satu pertanyaan Oke silahkan Mas Jaspan lanjutkan Kalau tadi Pak Pak Wijang sudah bicara Soal sarana prasana Pertanyaan saya Yang ini juga berkaitan Dengan apa yang disampaikan Oleh Buratri Soal anggaran Apakah Mewujudkan sarana Yang aksesibel itu Berbiaya mahal Membutuhkan biaya yang tinggi Publik sering merasa Seolah-olah Kalau Wah menambahkan Masalah aksesibilitas ini Pasti mahal Padahal sebetulnya enggak Saya ingin mengambil Contoh yang paling kecil Ketika dia direncanakan Dari awal Mestinya tidak akan Ada konsekuensi biaya Yang lebih mahal Terlalu tinggi Dan sebagainya Problemnya adalah Seringkali orang Membangun Tidak menggunakan Asas-asas aksesibilitas ini Sehingga Dilakukan proses Tambal sulam Dipongkar dan sebagainya Itulah sebetulnya Menjadi biaya mahal Saya ambil contoh begini Urinoir Di urinoir cowok Tempat kencing cowok Itu biasanya Pernahkah kita membayangkan Bagaimana susahnya Teman-teman pemakai kursi roda Ketika berada di urinoir Karena ketinggiannya Biasanya mengacu Pada ketinggian standar Eropa Yang pemakai kursi roda Kemudian letaknya Itu tepat di Tepat di muka Bukan di Mohon maaf Di alat kelaminnya Saya saja kadang Tidak nyampe Nah itu masalahnya Apa sih susahnya Ketika kemudian itu Diturunkan Apakah berkonotasi biaya Tidak Diturunkan saja Sudah menyelesaikan masalah Misalnya kemudian Yang kedua adalah Pemakaian kloset Duduk dan kloset jongkok Bapak Ibu sekalian Mari bayangkan Terutama yang Bapak-Bapak Pernahkah membayangkan Ketika ibunya Hamil besar Menggunakan kloset jongkok Itu sulitnya Sangat mati Mengganti kloset duduk Memang tambah biaya Tapi tidak terlalu signifikan Problem yang sering Berbiaya mahal Ketika kemudian Sudah kloset jongkok Dibungkar Dibuat kloset duduk Ada dua kali Apa namanya Perubahan anggaran Dan barang terbuang Itu yang menjadi mahal Kira-kira begitu Pak Wijang Kita sudah Dari aspek regulasi Sudah punya PP Sudah punya permen PUPR Ya Tapi kok Kalau kita lihat Banyak gedungan Yang baru dibangun sekarang Masih belum mendekati Standar aksesibel Pertanyaannya Ini letak problemnya Kira-kira ada di mana ya Apakah Peraturannya yang kurang tinggi Misalkan harus dalam Level undang-undang Atau ada sosialisasi Yang belum cukup masif Dari Permen PUPR tadi Atau ada problem yang lain Saya tertarik juga dengan tadi Cerita penjenengan tadi Yang guiding block Tiba-tiba masuk pinggir Problemnya di mana Knowledge-nya sudah ada Tapi problemnya adalah Knowledge itu Apakah tersosialisasikan Dengan baik kepada semua pihak Ini yang tidak Dan ini yang belum Itulah kenapa Sejak 98 Kami selalu menganjurkan Terutama kepada teman-teman Disabel juga Ini adalah hal Yang harus kita rebut Peluang, ruang Dan di dalamnya ada anggaran Itu harus kita rebut Tidak ada hadiah Jadi kalau kemudian kita Hanya sekedar menunggu Supaya tiba-tiba Nanti menjadi Accessible semua Nonsense Tidak mungkin Maka peluangnya adalah Mari kita rebut bersama-sama Sosialisasikan Kemudian kita Dorong Kemudian kita Lakukan semua Lama apapun itu Kemudian ini menjadi Sebuah gerakan Rasanya kita akan Menuju ke sana Tetapi kalau tidak Ya ini akan Semakin lama Tapi setidaknya Saya termasuk yang Merasa Senang begitu Setidaknya kalau saya Keliling ke Indonesia Semuanya sudah Mulai bicara itu Ada Guiding block Ada ramp Walaupun seringkali masih Salah Desainnya tidak universal Desainnya ya Karena problemnya Mereka belum tentu Paham Mereka hanya melihat Oh Guiding block kayak begitu Oh ramp kayak begitu Betul Pak Tetapi tidak tahu Substannya Substansinya apa Kemudian harus dibangun Dengan cara apa Ini problemnya Kemudian kita harus Kempinkan terus Kita harus sosialisasikan terus Oleh semua pihak Termasuk teman-teman disabung Tidak bisa hanya berharap Kira-kira begitu Betul Pak Bijang Kami ada pengalaman Kerjasama cukup panjang Dengan lembaga Pemasyarakatan Pak Bijang Dari menterinya Ada kewajiban untuk Menyediakan Toilet Yang Aksesibel Tapi bahasanya Toilet yang khusus Ram dan guiding block Tapi instruksinya Hanya sampai disitu Bagaimana pelaksanaannya Bagaimana ukurannya Diserahkan pada diskresi Masing-masing Kepala Lopas Kepala rutan Akhirnya ya Tadi Bukan cuma Tidak bisa digunakan Sebaliknya malah Membahayakan Yang bersangkutan Padahal Kita sudah punya Permen Permen PUPR Tahun 2017 Itu Bagi Bapak Ibu Sekalian Kalau dibaca Semuanya sudah Sangat lengkap Detail Sampai ke gambar-gambarnya Betul Jadi kalau itu Diserahkan kepada Orang teknik Entah itu Engineer STM pun Mestinya dia sudah baca Dan tinggal melakukan Tinggal dihitung RAB-nya Dan dilaksanakan Mestinya sudah benar Karena itu sudah sangat detail Oke Terima kasih Pak Wijang Atas paparannya Terkait dengan Sarana-perasana Bangunan gedung yang Aksesibel Tadi Pak Wijang Sudah ceritakan Kita sebenarnya Punya dasar hukum Kok ada pedoman Untuk membuat Bagaimana kemudian Sarana-perasana itu Bisa diakses oleh Kawan-kawan penyandang disabilitas Oleh semua orang Oleh semua orang Baik Mas Despan Tadi kita sudah Dengarkan semua Paparan dari Masing-masing narasumber Seharusnya Saat ini kita akan Minta Pak Maman Perwakilan dari Kantor Staf Kepersidenan Untuk merespon Untuk merespon Tapi karena kemudian Sepertinya ada Gangguan komunikasi Tapi catatan-catatan Dalam forum ini Sudah Didokumentasikan Harapannya Nentu Nanti Agar disampaikan Kepada Pak Presiden Soal Pemenuhan Akomodasi Yang layak Bagi penyandang disabilitas Dalam proses peradilan Tadi Bu Ratri Mewakili Polres Gunung Kidul Sudah bicara Soal Ada anggaran nih Yang jadi problem Butuh disupport Oleh pimpinan Dalam bahwa ini Oleh Polri Oleh Kapolri Dan tentunya Ini juga harus disupport Oleh Presiden kita Selain itu Ada juga Pak Wijang Bicara soal Sarana-perasana Bangunan gedung Yang accessible Juga Perlu dipenuhi Termasuk Tentang paradigma Kenapa kok Perlu ada Desain universal Untuk penyandang disabilitas Karena mereka bayar pajak juga Maka Kewajiban negara Untuk memenuhi Apa yang menjadi Karena itu adalah Fasilitas publik Dan semua Masyarakat Indonesia Berhak Berhak Untuk mengakses Itu semua Betul Kita sudah dengarkan Semua tadi Mas Espan Dari perwakilan Gerkatin Juga dari kawan-kawan Pendamping Mungkin ini terakhir Kita akan Tanyakan Atau kita minta Tanggapan yang terakhir Kepada Mbak Ipung Dari paparan tadi Mbak Ipung Sudah Dijelaskan Soal Ada Ada apa Ada problem Soal Anggaran Pak Wijang Sudah bicara Soal Bagaimana Membangun Sarana-perasana Yang aksesibel Ada juga Keluan soal Pendampingan Kasus Termasuk juga Perwakilan Dari kawan-kawan Gerkatin tadi Menurut Mbak Ipung Dari semua Hal tadi Yang dipaparkan tadi Sudah Sejauh mana Akomodasi yang layak Ini Dipenuhi Dan Apa kira-kira Yang bisa dilakukan Oleh pemerintah Untuk Menyenggerakan Akomodasi yang layak Silahkan Mbak Ipung Terima kasih Mas Sari Dan Mas Despan Saat ini Untuk Makam-makam agung Sudah Membentuk Pokja Akses Keadilan Semoga Ini Akan Juga Memantau Terkait Dengan Akomodasi Yang layak Di Lembaga Peradilan Dan Tentunya Kita Juga Menunggu Akan Hadirnya Kebijakan Internal Terkait Dengan Bagaimana Mekanisme Persidangan Bagi Disabilitas Yang berhadapan Dengan Hukum Begitu Juga Di Kejaksaan Agung Sudah Membentuk Pokja Akses Keadilan Dan Tentunya Ini Juga Kita Sangat Berharap Agar Aksesibilitas Dan Akomodasi Yang layak Bagi Kawan-kawan Disabilitas Yang berhadapan Dengan Hukum Pada Proses-proses Prapenuntutan Dan Penuntutan Itu Bisa Terpenuhi Dan Saat ini Kapolri Juga Berkonsentrasi Penuh Terkait Dengan Aksesibilitas Dan Akomodasi Yang layak Juga Dan Kami Melihat Piloting Piloting Terkait Dengan Aksesibilitas Sudah Mulai Muncul Bahkan Untuk Pembangunan Gedung Baru Sepertinya Sudah Menestandarkan Adanya Aksesibilitas Nah Yang Kita Sangat Bangga Bahwa Upaya Ini Berjalan Beriringan Disamping Upaya Terkait Dengan Pembenahan Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur Fisiknya Juga Pada Layanannya Dan Saat ini Banyak Sekali Sudah Mulai Ada Pelatihan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Juga Mencoba Untuk Bersinergi Menjalin Kerjasama Dengan Organisasi Organisasi Disabilitas Dengan Lembaga Lembaga Layanan Ini Sangat Luar Biasa Dan Ini Keberakan Baru Dan Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Percontohan Inklusi Akses Peradilan Ini Contoh Yang Sangat Luar Biasa Karena Tidak Bisa Diwakilkan Kalau Kita Bicara Pekerjaan Oh Ada Ini Tidak Bisa Di Sektor Formal Ya Menjadi Wira Usaha Begitukan Pendidikan Juga Begitu Oh Tidak Bisa Di Pendidikan Umum Apa Namanya Di Sekolah Yang Umum Oh Ada SLB Ada Kejuruan Dan Sebagainya Tetapi Kalau Untuk Akses Keadilan Ini Yang Sangat Luar Biasa Karena Tidak Bisa Diwakilkan Oleh Apapun Dan Oleh Siapapun Termasuk Ke Negara Lain Tidak Bisa Jadi Ini Apa Namanya Aparat Penegak Hukum Sangat Konsen Sekali Untuk Bagaimana Memberikan Akses Keadilan Bagi Kawan-kawan Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Kalau Kita Lihat Sekarang Sudah Mulai Bermunculan Itu Pelleting Pelleting Infrastruktur Aksesible Di Layanan Lembaga Peradilan Makasih Mas Dispan Ini Luar Biasa Ini Makasih Mbak Ibu Bapak Ibu Sekalian Kita Bisa Berikan Tepuk Tangan Untuk Kita Semua Kesimpulan Yang Sangat Baik Dan Substantif Tadi Sudah Disampaikan Oleh Mbak Ibu Bahwa Pertama Dari Sekian Banyak Aspek Ada Aspek Pekerjaan Ada Aspek Pendidikan Termasuk Penegakan Hukum Di Aspek Ini Di Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Kita Sudah Beberapa Langkah Lebih Maju Daripada Yang Lainnya Ada Banyak Yang Sudah Kita Lakukan Sarana Dan Prasarana Sedang On The Way Pelatihan Sudah Beberapa Kali Dilakukan Termasuk Lembaga Internal Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Internal Yang Ada Pada Masing APH Juga Sudah Disentuh Dan Begitu Juga SOP Yang Ada Pada Masing Instansi Oke Mas Despan Meskipun Kita Sudah Berada Di Akhir Acara Penghujung Acara Kita Sudah Banyak Paparan Yang Tadi Sampaikan Masing Masing Kita Ucapkan Terima Kasih Kepada Perwakilan Dari Polres Dari Polres Dari Kawan Kawan Penamping Ada Kawan Kawan Gerkantin Arif Kahan Nisa Pak Wijang Betul Orang Yang Selama Ini Cukup Sering Mengamati Soal Aksesibilitas Sarana Dan Sarana Kita Berada Di Akhir Acara Mas Tentu Tentu Bapak Ibu Masih Banyak Catatan Yang Penting Dan Perlu Kita Sampaikan Termasuk Apa yang Ada di Yogyakarta Perlu Kita Luaskan Lebatkan Ke Daerah Yang Lain Agar Merasakan Resonansi Yang Sama Tetapi Tema Yang Kita Bahas Hari Ini Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Saya Bersama Dengan Bang Sarli Mengucapkan Permohonan Maaf Jika Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Dan Terima Kasih Atas Partisipasi Dari Semua Pihak Ada Suara.com Baik Kita Sudah Berada Di Akhir Acara Terima Kasih Kepada Kawan-kawan Semua Kita Berjumpa Di Di Pable Lawyer Club Edisi Berikutnya Dengan Tema Yang Berbeda Kami Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Sore Terima